Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang sekali lagi kepada rekan-rekan media yang sudah tergabung dalam link zoom acara pada hari ini, yakni Media Gathering UMKM Jam Kerindo Prenar pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021. Boleh dong tepuk tangannya biar kita semangat hari ini, semangat ya. Oke, saya izin dulu akan menyapah Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kita, tentunya yang terhormat Korporat Sekretari PT Jam Kerindo ada Bapak Abdul Bari. Selamat datang Bapak, selamat siang. Selamat siang Bu, terima kasih Bu Anjir. Memasuki tepat usia yang ke-51, insya Allah 1 Juli 2021 PT Jam Kerindo, kami terus hadir untuk memberikan akses keuangan khususnya bagi para UMKM dengan berbagai infrastruktur dan akses pendukung demi memberikan kemudahan pengajuan penjaminan. Lalu Pak juga, kami mengakompodir kebutuhan UMKM dalam hal pemberdayaan agar mereka menjadi UMKM yang layak dan mendapatkan akses finansial. Untuk itu, dalam acara ini kami ingin mengajak seluruh media yang hadir di persempatan hari ini dan tentu juga seluruh mitra medianya PT Jam Kerindo mengajak seluruh untuk mendapatkan penjelasan dan pengalaman langsung mengenai cerita baik dari para Jam Kerindo Prenur dan UMKM nasional dalam mengembangkan usahanya dan berkontribusi untuk ekonomi nasional. Selain acara kilas sukses Jam Kerindo Prenur ini, berbagai rangkaian acara juga dilakukan. Misalnya dalam yang sudah pernah kita dilakukan ada talk show interaktif bertemakan UMKM naik kelas untuk tingkatkan ekonomi nasional. Kemudian kita juga nanti ada program workshop fotografi bagi UMKM. berbagai perlombaan internal juga, juga ada perlombaan untuk teman-teman media karya tulis jurnalistik yang hadiahnya cukup baik dan bisa memberikan apresiasi hasil karya dari teman-teman media. Juga kami juga membantu meringankan beban masyarakat sekaligus untuk membantu penanggungan COVID-19, maka Jam Kerindo juga memberikan beberapa bantuan sembako di beberapa titik seluruh Indonesia. Juga kita juga ada santunan kepada anak yatim piatu, juga serta juga ada pemberian beasiswa kepada putra-putri tenaga medis dan tenaga outsourcing. Itu yang bisa kami sampaikan sebagai sambutan di acara yang sangat baik ini. Juga kami juga menyampaikan beberapa aktivitas korporasi dalam rangka menyambut HUD Jam Kerindo yang ke-51 yang insya Allah bertepatan 1 Juli 2021. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan masyarakat untuk kita semuanya. Selamat mengikuti acara yang baik ini. Sampai jumpa dan terus insya Allah bisa memberikan terbaik dan manfaat bagi kita semuanya. Kami kembalikan kepada Bu Anjil dan terima kasih kepada semuanya. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Bari. Tapi Bapak Abdul Bari sudah menyinggung gitu kan. Ini sebagai rangkaian juga dari acara HUD Jam Kerindo yang ke-51 dengan tema UMKM bangkit dengan semangat kolaborasi. Jadi ada penekanannya ya Pak ya. Di sini adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi Jam Kerindo dengan UMKM dan juga pastinya dengan media. Begitu ya Pak ya. Oke. Untuk selanjutnya, kita juga hadir bersama kita. Ada Kepala Divisi MR dan Pemeringkatan UMKM, Ibu Ceri. Ini udah ahlinya nih. Kalau ngomongin Pemeringkatan UMKM di Jam Kerindo, pasti udah ketemunya sama Bu Ceri. Begitu ya. Jadi kali ini kita akan diskusi gitu ya sama Ibu Ceri. Kita tanya jawab gitu dengan Bu Ceri. Dan nantinya juga kalau ada media yang mau bertanya, boleh meninggalkan pertanyaan di kolom chat gitu ya. Nanti akan saya bacakan dan akan saya sampaikan kepada Ibu Ceri gitu pertanyaannya gitu. Sebelumnya saya akan menjawab dulu. Ibu Ceri, sudah bergabung bersama kita? Ya, Mbak Anjil siap. Oke. Oke. Kita akan diskusi-diskusi nih Bu. Sharing-sharing dengan semuanya. Dengan media, juga dengan rekan-rekan UMKM gitu ya Bu. Tentang Pemeringkatan UMKM, tentang peran juga Jam Kerindo seperti apa, terus juga bagaimana sih digitalisasi gitu ya. Kita sekarang ngomonginnya tentang digitalisasi begitu Bu. Lalu melihat era digitalisasi gini Bu, dan akses ya, terkait dengan akses pasar gitu ya, yang luas menjadi faktor penting untuk UMKM-nya kelas. Apa aja sih Bu peran dan dukungan Jam Kerindo untuk menciptakan ekosistem UMKM yang unggul gitu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Anjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak-Ibu UMKM, Bapak-Ibu dari media. Senang sekali hari ini bisa berjumpa secara virtual dalam forum media Jam Kerindo Prenur ya, untuk ini dalam rangka put Jam Kerindo yang ke-51. Saya mungkin ingin menyampaikan barangkali, mungkin kalau dari teman-teman media sudah familiar, tapi ini ada teman-teman UMKM yang mungkin kita sudah pernah berjumpa juga dalam forum yang virtual, tapi ada beberapa juga yang mungkin saya baru ketemu hari ini. Saya mungkin ingin menyampaikan tadi yang di-mention sama Mbak Anjil, gimana sih caranya UMKM itu naik kelas, dan apa tadi Mbak, peran Jam Kerindo ya, peran Jam Kerindo. Jadi mungkin untuk perkenalan awal, mungkin sama supaya mungkin lebih melekat brandingnya Jam Kerindo di dalam bagi UMKM semua. Saya ingin sampaikan bahwa Jam Kerindo yang secara penugasan dari pemerintah, itu adalah sebagai lembaga penjamin kredit UMKM. Tapi bahwa peran itu adalah peran strategis yang core, sedangkan kita punya juga peran lain yang supporting, kita involve sekali atau terlibat langsung di dalam pembinaan UMKM. Jam Kerindo berperan sebagai penjaminnya, Bapak Ibu semua penjaminnya UMKM. Dalam konteks apa menjaminnya? Dalam konteks lu, kalau Jam Kerindo itu kenapa Jam Kerindo bersedia menjamin, pasti sudah ada penilaiannya. Penilainya adalah dalam konteks Bapak Ibu semua UMKM di sini dinilai adalah UMKM yang layak. UMKM yang layak diberikan penjaminan oleh Jam Kerindo atau oleh pemerintah. Jadi nanti produk-produk Jam Kerindo pun banyak sekali yang beragam dan customize sesuai dengan produk yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada UMKM itu sendiri. Lalu bagaimana UMKM itu supaya dapat dinilai layak oleh lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan lainnya supaya dapat mengakses pembiayaan dan juga dapat diterima penjaminannya oleh Jam Kerindo. Tentunya standar penilaian kelayakan yang dilakukan oleh Jam Kerindo itu juga tidak akan keluar dari standar kelayakan yang dilakukan oleh perbankan. Jadi secara pengetahuan, secara dasar untuk pemberian melakukan analisa kelayakannya itu basicnya sama. Pasti yang dilihat pertama adalah karakter dari UMKM itu sendiri. Bagaimana sih UMKM berkomitmen di dalam mengelola bisnisnya, track record selama ini dalam menjalankan usahanya seperti apa. Yang kedua, dari sisi kapabilitasnya, kapabilitas dari usaha itu sendiri. Skop bisnisnya seperti apa, selama ini kualitas produknya seperti apa, dan lain sebagainya. Terus kondisinya, condition itu artinya prasarat-prasarat yang harus dipenuhi oleh UMKM di dalam menjalankan bisnisnya, apakah itu juga sudah bisa disolusikan. Yang mungkin yang krusial dengan perannya Jam Kerindo adalah yang di capital, yaitu yang di permodalan. Yang itu yang nanti mungkin sebagian besar UMKM masih banyak yang terkendala di sana, dan ini masuk peran Jam Kerindo untuk membantu Bapak-Ibu untuk mendukung aksesibilitas, kemudahan aksesibilitas UMKM kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Dan fungsi yang berikutnya adalah yang kolateral. Ini ada kaitannya dengan yang fungsi capital tadi ketika Bapak-Ibu membutuhkan akses pembiayaan, biasanya untuk kelembaga formal baik kelembaga keuangan bank atau non-bank, biasanya ada persaratan teknis yang harus diperlui oleh UMKM, yaitu kolateral. Ini dengan adanya dukungan dari Jam Kerindo, persaratan dukungan kolateral ini bisa diminimalisir. Biasanya lembaga keuangan memang tidak membebaskan sama sekali, karena ini untuk mendukung moral obligasi atau kesungguhan melihat komitmen kesungguhan dari si UMKM itu, menjaga kepercayaan atas dana pinjaman atau dana kredit yang disalurkan dari lembaga keuangan bank atau non-bank kepada UMKM. Jadi ini peran Jam Kerindo di situ, jadi kita menjembatani kebutuhan dari perbankan untuk mengamankan kreditnya yang disalurkan kepada UMKM, juga kebutuhan UMKM di dalam mengakses pembiayaan atau kreditnya kepada lembaga keuangan. Lalu tadi Mbak Anzil mungkin menyampaikan, kira-kira seperti apa ya yang dibutuhkan oleh UMKM supaya UMKM tadi bisa naik kelas gitu ya Mbak Anzil? Iya, betul Bu. Ya, saya sudah jelaskan terkait dengan kebutuhan pembiayaan. Terus dengan kondisi yang sekarang ini, mungkin teman-teman UMKM juga merasakan sekali ya dampak pandemi ini ya, yang mungkin ini sudah masuk ke tahun kedua, yang dampaknya tidak hanya menimpa, mungkin sekarang tidak hanya perusahaan-perusahaan besar, kalau di tahun 1998 dulu waktu krisis, UMKM ini menjadi primadonanya karena paling fleksibel sekali, paling agile dalam mengadaptasi adanya krisis moneter di tahun 1998. Tapi begitu sekarang krisis akibat pandemi, ternyata dampak itu juga, UMKM juga terdampak langsung juga terhadap kondisi pandemi COVID ini gitu. Kenapa itu terjadi? Karena memang tadi pandemi ini tidak hanya berdampak secara moneter, tapi juga tadi secara keseharian kita, misalnya kita ada mobilitas atau aktivitas yang dibatasi. Ini tentunya UMKM yang biasanya berbisnis secara langsung, membuka toko, membuka kios, sewa, mungkin ruko di mall, mungkin buka outlet di mana-mana, sekarang menjadi tidak bisa karena sudah ada banyak pembatasan-pembatasan aktivitas yang menyebabkan orang tidak lagi menjadikan market yang, biasanya Bapak-Ibu mungkin berjualan di mall, berjualan di ruko, berjualan di pasar, itu bisa berjalan seperti sebelumnya. Sehingga di sini perlu kreativitas, enggak lagi Bapak-Ibu ketemu di pasar yang sifatnya tradisional, secara fisik harus mempertemukan Bapak-Ibu sebagai seller, sebagai penjual dengan bayarnya. Nah, ini perlu makanya ada dukungan yang sifatnya Bapak-Ibu harus berinovasi dengan mendekati pada aspek digital marketing, digital market. Banyak kemarin kalau UMKM yang tidak merespon ini, tetap membuka atau beroperasi secara business as usual, tentunya ini akan berdampak pada biaya sewa yang tetap, biaya fixed cost-nya yang tetap keluar, biaya sewa ya, tapi pendapatannya tidak ada gitu, karena memang jumlah pengunjung atau jumlah orang, mobilitas orang sudah dibatasi. Sehingga ini perlu teman-teman mulai bergeser ke sana, mulai memikirkan bagaimana memanfaatkan saluran-saluran distribusi untuk memasarkan produk-produknya. Masarkan produk-produknya, silakan. Sekarang sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan e-commerce yang Bapak-Ibu UMKM itu bisa bekerja sama atau memanfaatkan e-commerce dari berbagai saluran itu untuk memasarkan produknya. Jadi, satu produk bisa ditawarkan di seluruh e-commerce yang ada di Indonesia, di adanya kita, yang mungkin ada Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Sopi, dan lain sebagainya. Itu silakan dimanfaatkan. Bahkan sekarang banyak juga media-media jaringan-jaringan e-commerce yang baru-baru juga bermunculan. Terus, selain memanfaatkan tetap supaya perusahaannya tetap bisa sustain, bisa berlangsung terus, apa yang bisa dilakukan? Silakan menjaga juga kepercayaan marketnya juga, menjaga kepercayaan dari bisnisnya. Apalagi kalau produk yang sudah dikenal di sini, banyak Bapak-Ibu UMKM yang kemarin sudah ikut di UMKM Appreciation Award secara bisnis sudah berjalan lama, mungkin kualitas produknya juga sudah dipercaya, ya ini harus standar kualitas produknya Bapak-Ibu harus jaga terus. Karena ini menjadikan brand image produk atau yang menjadikan kepercayaan market Bapak-Ibu semua menggunakan produk. Jadi, jangan sampai apalagi kalau sekarang ini Bapak-Ibu berada di pasar yang bebas, kompetisinya, itu persaingannya sempurna. Banyak nanti UMKM-UMKM baru yang mungkin akan memproduksi barang-barang sejenis yang mirip dengan yang kita produksi. Jangan sampai, makanya perlu diciptakan keunggulan kompetitif, perlu diciptakan keunggulan atas produk kita, dan disampaikan keunggulan kita, dipromosikan, disuarakan, sehingga ini menjadi semakin luas. Apa saja sih kualitas atau dari produk yang kita tawarkan. Mungkin itu sedikit, Mbak Anjil. Nanti silakan kita bisa diskusi. Banyak sekali yang perlu dijaga atas, yang perlu diimprove dalam kondisi saat ini. Pertama tadi mungkin kualitas dari produk, pemanfaatan tadi ya digitalisasi untuk pemasaran. Terus kita memperluas. Mungkin jangan, mungkin Bapak Ibu yang dalam skala saya disini kayaknya bertemu dengan UMKM-UMKM yang kualitasnya sudah cukup bagus. Ini untuk menjaganya, mungkin menciptakan marketnya, jangan langsung ke market yang bisa juga meng-create market yang sifatnya bukan market end user. Bikin market yang mungkin cari saluran, jadi meng-hire kayak semacam reseller gitu ya, cari agen yang bisa memasarkan produknya. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa fokus ke produksi, jadi menjadi produsen. Tidak lagi menjadi UMKM yang langsung ke end user, tapi menjadi produsen yang nanti bisa mungkin suplai barang ke toko-toko atau ke reseller-reseller. Nanti silakan reseller itu bisa dikerjasamakan dengan sistem. Banyaklah sekarang ya, sistem mau konsilnya, mau komisi dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu sudah mulai sedikit nih, sedikit tenaganya terbagi, tidak lagi fokus ke pemasaran, tapi sudah bisa meng-hire reseller-reseller atau memanfaatkan media-media e-commerce tadi untuk memasarkan produknya. Mungkin itu Mbak Anzil. Oke siap Bu, jadi kalau diambil intinya sebenarnya UMKM itu yang dibutuhin adalah 3M begitu Bu. Market, mentor, dan money gitu ya Bu ya. Kalau market yang berkaitan dengan promosi, packaging, branding gitu ya, di atas produknya. Kalau mentor dalam hal ini pendampingan, ada juga perandang jam kerindo dalam hal ini untuk pemeringkatan UMKM begitu ya Bu ya. Dan juga money, money ini bukan masalah duit aja, tapi aksesnya gitu ya Bu ya, akses dalam permodalannya begitu. Oke, kalau ngomongin kolaborasi nih Bu, karena kita temanya berkaitan dengan kolaborasi begitu ya Bu. Kalau saran dari Bu Ceri sendiri, yang ideal nih UMKM itu untuk biar mereka layak dan berdaya sayang tinggi, harus melakukan sisi kolaborasi yang seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Anjil. Memang sekarang ini jamannya tidak, lagi jaman kita one man show ya, jadi jamannya adalah kita sekarang diminta untuk siapapun itu membangun, kalau istilah kita di dalam istilahnya di Hablu Minanas, kan kita dimintanya untuk silatu rohim. Silatu rohim itu adalah bentuk membuka network. Jadi kita bentuk memperbanyak lagi network, memperbanyak juga sinergi dan kolaborasi. UMKM juga seperti itu. UMKM kalau jangan memandang bisnisnya, misalnya kayak sekarang sudah banyak sekali asosiasi-asosiasi atau komunitas UMKM. Silahkan teman-teman menambah teman. Jadi bergabung di dalam untuk memperluas market, mungkin nanti bisa sharing kalau ketemu UMKM. Sekarang ini saya senang UMKM banyak mungkin bergabung, tidak hanya setelah bergabung dengan komunitas gitu ya. Di dalam sisi pembangun, apa, membangun network tadi, UMKM juga bisa dekat dengan instansi pemerintah, misalnya punya, apa, dekat dengan dinas kooperasi atau UMKM di wilayahnya. Nanti di situ juga banyak program-program pasti yang nanti bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Setelah tergabung di asosiasi, mungkin bisa dekat juga dengan badan BUMN-BUMN. Hampir semua, insya Allah, BUMN semuanya itu punya program binaan atau mempunyai program untuk pembinaan UMKM. Jadi itu juga dimanfaatkan. Dicari informasi ketika, misalnya di lingkungan tinggalnya, di situ ada BUMN apa atau ada dinas kooperasi apa, silahkan dicari informasi kemana saya harus menjalin relasi untuk misalnya kerjasama terkait dengan mentor sih pembinaan pelatihan. Jadi Bapak-Ibu bisa mendapatkan peluang-peluang untuk mendapatkan pembinaan secara gratis atau mungkin banyak program-program mungkin nanti kalau sekarang karena masa pandemi mungkin nggak ada yang sifatnya ekspo secara fisik ya Mbak Enzil ya. Tapi ada juga mungkin sifat ekspo-ekspo yang secara virtual juga diselenggarakan. Program pelatihan secara virtual pun dilakukan juga oleh banyak perusahaan terkait dengan UMKM. Bahkan kayak kemarin saya juga mengikuti ada yang program workshop informasi untuk UMKM yang memang mau go ekspor itu juga ada secara virtual dilakukan. Jadi banyak event-event yang teman-teman UMKM ini bisa manfaatkan ketika teman-teman menjalin banyak relasi, relationship dengan banyak lembaga lah dengan instansi, pemerintah, swasta gitu ya. Mungkin asosiasi, komunitas. Jadi ditambah temannya, pasti nanti banyak informasi-informasi yang penting berharga buat teman-teman semua. Itu yang hubungan terkait dengan network untuk kebutuhan mungkin mentorship dan lain-lainnya. Termasuk mungkin dengan Jam Kerindo. Jam Kerindo, kita meskipun tadi kita secara core bisnis kita melakukan kegiatan di penjaminan UMKM, tapi Jam Kerindo juga banyak melakukan juga kegiatan atau program pembinaan kepada UMKM. Salah satu mungkin nanti manfaat dari teman-teman UMKM ini berkolaborasi atau bersinergi dengan banyak lembaga, baik tadi yang saya sampaikan mungkin komunitas, asosiasi, mungkin dengan dinas dari instansi pemerintah nih juga hampir seluruh instansi pemerintah juga mempunyai mitra pembinaan juga. Terus dengan lembaga BUMN atau mungkin lembaga swasta juga punya program CSR juga. Arti ini dapat nanti akan mendapatkan informasi-informasi berharga yang teman-teman itu bisa manfaatkan untuk mendorong UMKM berdaya saing. Biasanya lembaga-lembaga pembina ini pun punya target gitu. Punya target bahwa UMKM yang dibina ini harus mempunyai juga nilai lebihnya gitu. Tadi misalnya nanti ada kegiatan juga yang sifatnya bisnis matching gitu ya ketemu dengan ketika UMKM ini membuka pasarnya atau mungkin bisa kerjasama dengan lembaga pemerintah atau perusahaan yang ada di lingkungan tinggalnya misalnya menawarkan produk-produknya untuk dijadikan souvenir gitu, untuk dijadikan apa ya misalnya, misalnya kalau ada yang pengeracin batik bisa dijadikan menawarkan untuk produk seragam kantor dan lain sebagainya. Artinya peluang-peluang setelah kita bermitra itu akan nanti akan dengan sendirinya terbuka. Jadi jangan segan teman-teman UMKM ini membuka wawasan dan membuka saluran-saluran untuk kerjasama, berkolaborasi dengan banyak pihak. Kadang-kadang kita mungkin terpikirnya, ah masa iya sih aku UMKM mungkin perlu usaha kecil gini aku harus dekat dengan pegawai formal, padahal ternyata disitu ada informasi lain juga yang bisa digali disitu. Jadi silahkan berteman dengan siapa saja, menjalin relationship dengan siapa saja pasti nanti akan terbuka jalan untuk kita lakukan kerjasama. Oke, jadi untuk teman-teman UMKM jangan pernah malu gitu ya untuk bergabung dengan asosiasi-asosiasi atau perusahaan-perusahaan BUMN yang punya keterlibatan terhadap pembinaan UMKM begitu ya. Jadi akan dapat banyak kesempatan ya. Biasanya sih kita ada pameran-pameran gitu yang akan mengundang membantu UMKM untuk semakin dikenal gitu kan di level nasional bahkan di internasional. Karena beberapa BUMN juga akan ada bahwa mitra binanya gitu ya di pameran-pameran internasional gitu. Ini Ibu sudah mulai panas nih, sepertinya rekan-rekan media sudah mulai penasaran gitu ya Ibu ya. Ini ada saya kan bacakan satu pertanyaan dari rekan media, yakni dari Bapak Eko Edi Caroko dari Sindonews. Assalamualaikum Ibu Caryandri, ada yang ingin saya tanyakan? Sudah berapa banyak UMKM yang diperingkat oleh Jam Kerindol? Dan berapa banyak dari UMKM tersebut yang sudah tergolong bankable dan yang belum bankable? Untuk yang belum bankable, apakah bisa mendapatkan penjaminan dari Jam Kerindol? Sedangkan saat pandemi seperti saat ini, apakah semakin banyak UMKM yang malah turun kelas? Gimana itu Ibu? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya merespon di sini. Untuk saat ini, posisi per bulan Mei, kita sudah ada data untuk UMKM yang terdaftar di dalam sistem pemeringkatan kita. Per hari ini ya, ada sekitar 16 ribu. 16 ribu UMKM yang sudah terdaftar di dalam sistem pemeringkatan kita. Hanya memang kendalanya seperti ini Bapak Ibu saya sampaikan. Jadi banyak UMKM memang hanya masuk ke sistem kita itu mendaftar. Tapi untuk melakukan pemeringkatan, itu diperlukan data atau data yang sifatnya baik data finansial maupun data non-finansial yang ada memang di dalam sistem nanti akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus direspon oleh teman-teman UMKM. Nanti silakan teman-teman yang mungkin belum mencoba mengakses, silakan mencoba mengakses. Jadi di situ memang untuk melakukan pemeringkatan, untuk melakukan scoring terhadap UMKM, itu kita perlu ada, perlu inputan teman-teman melakukan penginputan data-data yang harus dipenuhi semua. Sebagian besar UMKM itu memang tidak mengisi secara lengkap, Anzil. Tidak mengisi secara lengkap, sehingga data scoringnya menjadi, tidak bisa divinalkan untuk pengisian. Dari data kurang lebih 16 ribu tadi, per posisi hari ini yang bisa terscoring hanya sekitar 2 ribu. Artinya 2 ribuan itu UMKM yang menyelesaikan pengisian datanya secara lengkap. Dan ini memang karena data tidak lengkap itu juga mengakibatkan nanti hasilnya juga bias ya antara nantikan kita akan keluarkan juga data scoringnya, posisi Bapak Ibu ini apakah ada di low risk, medium risk, atau high risk. Ini untuk referensi sebenarnya tidak hanya referensi untuk digunakan untuk akses ke lembaga keuangan perbankan, Anzil. Tapi ini minimal UMKM juga tahu nanti raportnya seperti apa. Jadi untuk posisi per hari ini, Bapak tadi yang menanyakan untuk apakah UMKM itu banyak yang turun kelas atau seperti apa. Jadi untuk melihat UMKM itu posisi awal waktu penginputan atau perrankingan yang pertama itu posisinya apa dan posisi per hari ini seperti apa. Itu harus ada updating. Nah ini yang belum dilakukan, tadi Bapak dari media tadi yang menanyakan. Belum dilakukan pengupdaten atas data awal yang diinput kepada jam kerindu. Sehingga kita belum bisa mengukur apakah posisi UMKM awal dan saat ini posisi yang kondisi setelah pandemi ini apakah UMKM tadi mengalami dampak penurunan kelas atau seperti apa. Tapi yang bisa saya sampaikan di sini bahwa kondisi saat ini memang dampak terhadap pandemi tadi ini cukup signifikan. Ini terlihat juga dari track record di bisnis penjaminan kita. Artinya adanya tingginya klaim akibat, klaim dari UMKM yang mengalami kegagalan usaha atau kegagalan dalam menyelesaikan kewajibannya. Artinya ini menunjukkan juga bahwa pandemi ini berdampak juga terhadap kapabilitas UMKM dalam menjalankan, dalam memenuhi kewajibannya untuk penyelesaian pembiayaan. Tapi di sini kita juga melakukan pembinaan supaya karena UMKM tadi sudah mengalami masalah terhadap kinerja kreditnya, ini kan harus dilakukan recovery supaya tadi UMKM tidak terblacklist secara formal di dalam track record perkreditannya. Karena kalau dia masuk di lembaga keuangan formal seperti perbankan, itu kan track record kreditnya masuk ya secara nasional. Karena sudah terintegrasi data laporan sistem layanan informasi kredit UMKM itu sudah tersebar di seluruh lembaga keuangan. Jadi nanti akan terintegrasi. Ya ini maka kami lakukan pembinaan dan untuk program-program recovery pun ini juga kita kerjasamakan dengan perbankan supaya UMKM juga aktif melakukan, melakukan, atau secara proaktif juga melakukan perbaikan terhadap bisnisnya. Tadi beberapa peluang mungkin ada pembinaan dan lain sebagainya itu juga perlu dimanfaatkan UMKM untuk bisa memanfaatkan, untuk bisa membangkitkan lagi usahanya yang mungkin terdampak pandemi. Juga kita ada program untuk penjaminan pemulihan ekonomi nasional anjil. Jadi UMKM yang tadi mungkin terdampak, yang memang membutuhkan restrukturisasi. Ini bisa mengajukan program restrukturisasi kredit atau pembiayaan di lembaga keuangan yang sebelumnya sudah pernah diakses. Dan dengan penjaminan jam kerindu. Itu. Jadi untuk penilaian naik kelasnya tadi memang kita belum bisa karena UMKM sampai saat ini belum ada yang melakukan updating. Bapak ya tadi yang menanyakan. Jadi kita baru bisa memetakan berapa jumlah UMKM yang sudah terdaftar dan terscoring. Karena memang di sini UMKM banyak yang belum mengisi lengkap. Tapi nanti mungkin himbawan di sini dapat disampaikan supaya UMKM juga bisa menyampaikan datanya juga yang benar-benar data yang real ya. Yang sebenarnya. Jadi nanti juga penilaiannya juga bisa valid. Lebih valid lagi, lebih akurat dengan kondisi yang sebenarnya yang dialami oleh UMKM itu. Oke. Ini setampaknya rekan-rekan medianya sudah banyak sekali Bu meninggalkan pertanyaan di kolom chat. Tapi tenang, nanti akan saya bacakan lagi di sesi berikutnya. Karena setelah ini, mohon izinkan kita akan mendengarkan testimoni dari mitra binaan kita. Yang sudah hadir bersama kita semuanya. Ada sembilan mitra binaan jam kerindoprener. Mereka adalah UMKM yang telah bermitra dengan jam kerindoprener. Para pejuang UMKM jam kerindoprener yang selama masa pandemi ini. Selamat siang dan salam siap. Oke, ibu. Bu, saya Revelation Tamboto yang biasanya dipanggil e-fate. Saya sebagai jam kerindoprener yang berlokasi di Manado, Sulawesi Utara. Sektor usaha saya saat ini fokus pada industri olahan berbahan dasar kedelai. Yang namanya Resoya Sesusat Kedelai. Lewat event ini, saya ingin membagikan kesan bahwa selama bermitra dengan jam kerindoprener, laku UMKM seperti saya, bisa dan mampu mendapat berbagai pelatihan, pengembangan usaha, untuk menjadi UMKM yang maju dan layak. Selain itu, saya juga mendapat kemudahan, permodalan untuk menunjang dan meningkatkan usaha yang sempat terpuruk. Beberapa kesan saya dari kemitraan bersama jam kerindoprener, kami sangat beruntung dan sangat berterima kasih karena berkat pendampingan dari jam kerindoprener, kami bisa berjuang untuk bangkit lagi dari situasi yang memang membuat kami down, terpuruk, dan hampir kolaps saat mulai pandemi ya waktu itu. Karena sebenarnya saya sempat istirahatkan beberapa karyawan, sempat empat bulan tidak produksi. Sehingga situasi ekonomi memang sangat berantakan. Namun, berkat dukungan dari jam kerindoprener, kami berjuang untuk bangkit lagi, dan bahkan bisa lebih maju dari sebelumnya. Saya yakin kemitraan ini mampu menjadikan usaha saya bisa berkembang, dan bahkan bisa naik kelas lagi. Oh, cantiknya, dulu resoya, tadinya hanya memiliki produk hanya susu-sari kedele yang original, siap diminum, dan resoya gula merah atau gula aren. Namun sekarang, saya sudah mulai sedikit berinovasi, sudah ada produk baru, yaitu kemasan bubuk. Jadi, susu resoya kedele bubuk dalam kemasan sasip. Sekarang juga saya persiapkan resoya kripik kedele. Jadi, berbahan dasar kedele, ada kritiknya. Itu sudah kami buat, sisa mau bikin kemasannya, merancang kemasan yang bagus, kemudian akan siap dipasarkan, bulan-bulan akan datang. Semoga tahun ini sudah mulai bisa dipasarkan. Jadi, dengan inovasi yang saya lakukan ini, itu semua berkat penampingan dari Jam Krindo. Jadi, saya sangat berterima kasih sekali dengan bantuan seperti ini. Nah, pesan saya kepada semua rekan UMKM, penting kita untuk mulai bermifra dengan Jam Krindo, seperti menjadi Jam Krindo Penel. Karena semakin banyak yang kita bisa dapatkan. Dan dengan demikian, kita bisa meningkatkan... Ini akan berperan dalam pemberatan ekonomi yang nasional kita. Jadi, saya terima kasih kepada Jam Krindo dan salam sukses selalu. Oke, terima kasih banyak Ibu Ivey. Ibu Ivey sudah melakukan inovasi dan juga berkolaborasi begitu ya, Ibu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dari Bapak Budi Hasiguwan dari Pekanbaru. Assalamualaikum. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Budi Hasiguwan yang berlokasi di Pekanbaru. Usaha saya lakukan berfokus pada industri olahan, makanan, dan minuman bernama CV Gaharu Plaza. Merupakan industri hilir pertama dan satu-satunya dan terpercaya usaha industri gaharu di Indonesia. Alasan saya ingin menjadi UMK Mbina Jam Krindo atau menjadi Jam Krindo entrepreneur adalah pelaku UMKM seperti saya diharapkan mampu mendapat berbagai pelatihan pengembangan usaha untuk menjadi UMKM layak. Selain itu, saya juga mendapat kemudahan permodalan untuk meningkatkan usaha. Saya sudah menjadi mitra Bina Jam Krindo baru satu kali. PKBL Jam Krindo dengan kurun waktu satu setengah tahun dengan pelakon 40 juta rupiah. Saya dan tim merasakan manfaat dengan menjadi mitra Bina Jam Krindo. Sebelum menjadi Jam Krindo Prenur, CP Garu Plaza Indonesia kondisinya tidak seperti sekarang ini. Namun, setelah mendapatkan manfaat dari menjadi mitra Bina Jam Krindo, kami bisa mengembangkan usaha menjadi lebih besar dan berkembang serta kaya inovasi produk yang dihasilkan. Seperti terakhir, kita sudah menciptakan bandrek Raja Kuat yang sudah mempunyai puluhan outlet di Riau ini. Saya dan tim menerapkan banyak masukan dan insight yang diberikan selama menjadi mitra pada usaha kami seperti pemasaran produk lebih meningkat dengan event atau pameran-pameran yang diikutsertakan oleh Jam Krindo. Selanjutnya, manajemen perusahaan dan pengelolaan keuangan kami yang tertib dan teratur berkat coaching dan pelatihan yang diikutkan oleh Jam Krindo juga. Inovasi produk yang dibutuhkan sesuai waktu dan keadaan dapat tertipta dengan sendirinya, sehingga tidak kaku. Seperti kita sudah membuat senamanya holisti, salah satu teh yang bermanfaat untuk menanggulangi untuk penyakit corona atau virus corona. Ini sedang kita ajukan ke kementerian untuk disahkan sebagai anti-corona dari holisti. dan terima kasih Jam Krindo. Saya dan tim yakin kemitraan ini bisa berkontribusi lebih terhadap ekonomi negara dan memberikan manfaat untuk menukung usaha WMKM naik kelas. Dan diharapkan teman-teman semua yang ada di Riau ini termotivasi dengan kerjasamanya Jam Krindo membuat mereka bisa lebih maju dan berkembang dan berinovasi. Terima kasih Jam Krindo. Oke, terima kasih Pak Budi. Terima kasih luar biasa di era pandemi. Pak Budi tidak putus asap gitu ya Pak. malah UMKM Pak Budi mengeluarkan suatu inovasi yaitu teh corona. Keren Pak. Ya, betul ya. Keren ya. Ini dia teh corona nih. Oh keren, keren banget. Semoga lolos uji apa-apa ya dari Kementerian Kesehatan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni dari Pontianak yakni dari Sunani. Kami persilahkan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sunani yang berlokasi di Pontianak. Usaha yang saya tekunin adalah pengolahan makanan dan minuman dari tanaman lidah buaya atau aloe vera dengan merek Isunvera. Hal yang benar-benar membuka pikiran saya dan tim setelah bergabung dengan menjadi mitra binaannya Jam Krindo adalah bersama Jam Krindo saya mendapat pendampingan dan pengelolaan dan pengembangan usaha agar makin bertumbuh. Menjadi mitra Jam Krindo, usaha saya sekarang mendapat sedikit banyak wawasan dalam menjalankan usaha seperti mengelola keuangan, inovasi produk, dan pemasaran. Saya yakin kemitraan ini mampu menjadikan usaha saya menjadi salah satu UKM yang berkembang dan naik kelas terus dan dalam sektor produksi rumahan dan mampu memberikan peluang, membuka peluang usaha untuk teman-teman di sekitar kita. Menurut saya program kemitraan ini menjadikan UKM mampu berkembang dan meningkatkan fungsinya untuk mendukung ekonomi Indonesia. Menjadikan usaha kami sebagai layaknya UKM yang untuk mempeluas akses finansial dan pemasaran. Saya dan seluruh tim berharap makin banyaknya UKM yang bergabung dengan binaan Jam Krindo ini supaya UKM pada naik kelas juga. Semoga kemitraan ini terus berlanjut, melahirkan makin banyak UKM yang naik kelas dan berdaya saing tinggi, serta konsisten membantu UKM Indonesia untuk naik kelas. Peningkatan yang setelah saya bergabung dengan Jam Krindo adalah omsetnya meningkat, inovasi bertambah yang dari awal kita hanya satu produk bertambah-bertambah sekarang kita punya 25 produk pengolahan makanan dan minuman dari aloe vera. Dan sekarang kita berkembang ke produk kosmetik sebagai sabun, sampo. Sekarang sih kita masih di sabunnya, sabun padat dan cair. Dan untuk pendampingan ini kita juga berkembangnya di sektor lahan perkebunannya. Jadi kita bukan hanya di pengolahan, kita juga ada sektor pertaniannya, pertanian lidah buayanya. Jadi bertambahnya kurang lebih ada 3 hektare lahan untuk perkebunan kita. Jadi dan ini kita sangat berterima kasih dengan Jam Krindo atas pendampingannya selama ini dan atas banyak masukan dari Jam Krindo juga untuk kita sebagai UKM untuk biar bisa naik kelas. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Sunani, luar biasa sekali di tengah pandemi juga tetap berinovasi dengan produk lidah buayanya begitu ya Bu ya. Ada di sabun begitu, semoga tetap semangat untuk terus berinovasi atas produk-produknya. Oke selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni dari Harianti dari Makassar. Yang bersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ibu Harianti dari berlokasi di Makassar. Fokus usaha saya bergerak di sektor jasa konstruksi dan perdagangan umum yang bernama Sipikan Samandiri. Awal mula menjadi mitra binaan Jam Krindo. Ketika waktu itu saya membutuhkan jaminan berupa garansi bank yang dibutuhkan oleh salah satu rekanan saya. Kemudian saya datang ke Jam Krindo. Saya diterima baik oleh Jam Krindo. Dijelaskan step by step mengenai jaminan tersebut dan manfaatnya. Dan Alhamdulillah sangat mendukung sekali di terlaksananya pekerjaan saya di lapangan. Kemudian yang paling ini, selama saya menjadi mitra binaan Jam Krindo yaitu awal mula kami menjual produk saja. Istilahnya kami menjual dalam bentuk meteran, bijian. Kemudian kami selama menjadi binaan, kemudian kami mulai mengikuti tender. Sudah mulai mengikuti proyek ke luar daerah, di luar dari Makassar. Alhamdulillah. Bantuan, apa namanya, manfaat yang kami terima berupa permodalan, jaminan, sehingga kami mendapat kepercayaan lebih dari rekanan-rekanan kami. Harapan saya terhadap Jam Krindo supaya bisa mendukung lebih baik lagi peserta UMKM seperti kami menyerap pemakaian, apa namanya, penyerapan produk-produk UMKM kami supaya lebih baik lagi. Sehingga kami bisa mempertahankan tenaga-tenaga kerja seperti dalam kondisi pandemi sekarang ini. Dari saya cukup itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Haryanti. Ini kalau Bu Haryanti, ini ya, berekspansi begitu ya Bu ya. Kalau yang lain tadi berinovasi, ini sekarang Bu Haryanti berekspansi bisnisnya begitu. Oke Bapak-Ibu, kita akan mendengarkan testimoni berikutnya dari Bapak Emanuel Temaluru dari Kupang. Dengar suara saya. Oke, sudah Pak. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita sekalian. Saya Emanuel Temaluru dari Lompok Tani Mente Antonio, Jam Krindo Kupang, tetapi lokasinya di Pulau Flores, Kabupaten Flores Timur, Ketamatan Lewolema, Desa Ile Padung, Leworhang. Saya sedikit bercerita gambaran awal bahwa wilayah kami didominasi oleh tanaman mete. Puluhan tahun tanaman mete ini dibudidaya. Dan hasilnya dikuasai oleh musa asing. Di mana orang-orang India datang langsung ke lokasi, lalu dengan sistem Ijon, mereka menggunakan strategi dari kota sampai ke pelosok-pelosok dengan orang-orangnya, hingga semua mete-mente dikuasai oleh musa asing India, lalu dibawa keluar. Dengan sistem yang diterapkan adalah sistem Ijon, membuat masyarakat sungguh merasa terlilit. Yang pertama dengan situasi harga, lalu segala macam aturan ditentukan oleh muasa. Dalam situasi seperti ini, kebetulan salah seorang pimpinan Jam Kerindo, Pak Sulisus Doko, menjalankan perjalanannya, tugasnya ke Flores. Dan ketika dia meninjau, ada begitu banyak pohon mente, lalu dia bertemu dengan kelompok-kelompok tani. Dan kami berdiskusi tentang peluang dan hambatan, dan akhirnya dia merekomendasikan, coba kami diajak untuk mempresentasikan tentang mente. Dan ternyata kami direkomendasikan menjadi mitra binaan Jam Kerindo. Dan sejak tahun 2018, kami sudah menjadi mitra binaan Jam Kerindo Kupang. Sejak masanya Pak Andri, Pak Arifin, mereka datang dari pulau ke pulau, dari pelosok ke pelosok, desa ke desa, mereka mengunjungi kelompok-kelompok tani yang ada, lalu mereka menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita bermitra dengan Jam Kerindo. Beberapa hal yang kami banggakan, yang kami rasa sungguh bermanfaat ketika kita menjadi desa binan Jam Kerindo. Yang pertama, kami difasilitasi untuk bagaimana memperdayakan kelompok dengan sistemnya yang baik dan benar supaya petani tidak dijerat lagi dengan sistem mijon. Yang kedua, kami diajar untuk mengelola mete secara baik dan benar. Dahulu, mete-mete dijual secara gelondongan. Tetapi ketika mendapat pendampingan, penjelasan secara baik dan benar oleh tim Jam Kerindo, maka petani tidak hanya menjual mete secara gelondongan, tetapi perlahan-lahan mereka menjual secara lebih bagus lagi, yaitu dengan kacang mete. Dan ini membuktikan bahwa sudah terjadi perubahan perilaku. Dan kita juga berterima kasih karena pihak Jam Kerindo juga mencari pasar untuk kami sekalian untuk memperkenalkan kacang mete hingga laku di pasaran. Dan dengan demikian, apa yang telah kami kembangkan ini, sistem mijon semakin berkurang. Lalu, petani-petani kami semakin hari semakin berjuang untuk pengerjaan kacang mete. Beberapa tahun terakhir, kami mengalami kesulitan karena pasokan kacang mete tidak mencukupi kebutuhan pasar. Karena minta maaf, pekerjaan masih sebatas manual. Tetapi justru dengan ketekunan dengan pendampingan yang dibimbing oleh tim Jam Kerindo, perlahan-lahan ada perubahan perilaku. Lalu, dengan demikian, kita mengerti pasar. Lalu, perlahan-lahan kita juga dikaji untuk mengerti tentang kualitas. Pada prinsipnya, dulu orang jual serabutan dengan gelondongan, tapi setelah mendapat dampingan Jam Kerindo, pertahankan mutu sudah mulai diarahkan. Dulunya, orang memperhatikan mete hanya jual serabutan, tetapi dengan damping Jam Kerindo, orang mulai sortir. Mete-mete disortir dengan air, yang ngapung dibuang, lalu yang tenggelam, yang melayang diambil. Dan itu dipakai untuk penjualan kacang mete selanjutnya. Dengan dampingan Jam Kerindo, terjadi perubahan perilaku. Orang semakin rajin, tidak hanya kerja sambilan, tetapi pengkacipan mete dari waktu ke waktu menjadi kebutuhan yang penting. Selanjutnya, omset yang kami alami sejak tahun 2018 sampai tahun 2000 sekarang, itu sungguh luar biasa, karena peningkatan pembelian kacang mente. Kurang lebih naik 100% dari 30-an juta, dia bisa masuk menjadi 300-an juta. Suatu kebanggaan yang sungguh luar biasa, yang kami alami ketika kami danting oleh Jam Kerindo. Harapan kami, kiranya apa yang telah kami terima ini, terus berjalan, mendapat dukungan, dan kami bisa naik kelas, dan bisa bersaing dengan pasaran luar negeri. Akhirnya sekali lagi, terima kasih atas kerjasama yang baik dengan Jam Kerindo. Selamat siang. Oke, terima kasih Bapak Emanuel. Luar biasa sekali kalau tadi datang UMKM-nya sendiri-sendiri, kalau Pak Emanuel ini kelompok begitu ya, Pak Emanuel, kelompok tani mete gitu ya, yang sudah sukses begitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni dari Ibu Yenita Rigan dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya, Yenita Rigan, berdomisili di Medan. Usaha yang saya lakukan sekarang, toko kosmetik. Pertama, kenal dari Jam Kerindo, keinginan saya ingin mempunyai usaha sendiri, karena selama ini saya bekerja di kosmetik sudah hampir puluhan tahun. Jadi, keinginan saya punya sendiri, saya mencari melalui Jam Kerindo supaya dapat modal untuk usaha saya. jadi dari Jam Kerindo dari dulu saya karyawan, sekarang saya sudah punya usaha sendiri. Jadi, saya berharap ke depannya usaha saya ini makin maju, mendukung perekonomian saya, ingin membahagiakan sama orang tua saya. Keuntungan yang saya terima dari UMKM Jam Kerindo Fire ini, saya sudah punya usaha sendiri. Yang dulu pertama buka cuma berapa biji barangnya, karena kan kalau kosmetik ini beribu, beribu macam jenisnya. Jadi, semenjak dapat bantuan dari Jam Kerindo, perlahan-lahan toko saya semakin banyak barangnya, semakin banyak yang tahu, yang kenal, dan tangganannya lumayan, lumayan berkembang, dibilang makin maju lah. Tapi, semenjak pandemi ini datang, pengaruh juga ke toko saya, yang dulu Alhamdulillah, sekarang mengalami penurunan, ya tapi tetap disyukurin, diyakinin, yang namanya usaha, pastikan tidak mengkhianatin hasilnya. Jadi, saya berharap, ke depannya, melalui Jam Kerindo ini, saya dapat dibimbing, ke depannya lebih baik. Saya pemula, jadi nggak ngerti baru kali misalnya, yang begini. Oke, nggak apa-apa, Ibu Yeni. Agak berrogin. Nggak apa-apa, Ibu Yeni. Oke. Saya kan, kelihatan yang lain, sudah berpengalaman, kalau saya masih baru kali ini. Ini pentingnya, Ibu, nanti berkolaborasi, nanti diskusi dengan teman-teman, UMKM lainnya, agar suksesnya sama, dirasakan dengan Ibu Yeni. Begitu ya, Ibu ya? Iya, amin. Oke, terima kasih banyak, Ibu Yeni. Selanjutnya, kita akan mendengarkan, kasih muli dari Bapak Daryono, dari Semarang. Selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Saya, Daryono, berlokasi di Semarang, dan usaha yang saya tekuni adalah pengrajin tas. Segala macam tas, ada tas punggung, tas wanita, wastebag, dan tas souvenir lainnya. Usaha ini, saya dirikan dengan pengalaman saya, dan keterampilan saya ya, karena dulu itu saya bekerja sebagai cuman borong tenaga. Dan sekarang setelah saya bergabung dengan Jam Kerindu, saya sudah berani menerima pesanan sendiri, dan produksi sendiri. Saya jual sendiri, jadi tidak kerja lagi, dan sekarang saya sudah bisa berproduksi sendiri. Dan sekarang saya sudah bisa berproduksi sendiri. Selama saya bermitrat dengan Jam Kerindu, kegiatan yang bermanfaat bagi usaha saya, saya rasakan itu banyak sekali. Kalau dulu saya itu produksi hanya bisa melayani pedagang yang kecil-kecil, eceran di pasar gitu. Tapi setelah saya mendapat dana dari pinjaman dari Jam Kerindu, saya bisa melayani pesanan-pesanan tender, misalnya ada souvenir, atau pesanan-pesanan dari kantor, ada seminar gitu, saya bisa melayani itu. Kalau dulu saya itu masih enggak berani, karena saya pikir modal saya itu enggak ada gitu. Dulu saya bisa melayani itu semua. Dan saya sangat beruntung sekali bergabung dengan Jam Kerindu. Dulu saya sebelum bergabung dengan Jam Kerindu, itu hanya pemasaran saya itu hanya gedok tular. Jadi apa itu? Lewat telepon dan hanya beberapa orang saja yang tahu. Dan sekarang saya sudah bisa buka toko sendiri, kios yang ada di pinggir jalan, dan bisa memasarkan produk-produk saya sendiri di situ. Jadi banyak, lebih banyak dikenal sama konsumen lagi. Saya sangat berterima kasih dengan Jam Kerindu, karena banyak menopang dan membantu saya di bidang usaha saya. Terima kasih Jam Kerindu. Selamat siang. Oke, terima kasih Bapak Daryono. Jadi Bapak merasakan gitu ya Pak ya, efek berkolaborasinya begitu ya, jadinya Bapak sekarang bisa berekspansi, dikenal banyak orang begitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya kita last dan but not least nih, kita akan mendengarkan tasimoni dari Ibu Nita Mayasari dari Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Mayasari sebagai Jam Kerindu Trainer yang berlokasi di Bandar Lampung dengan usaha saya sambal bawang kemasan yang dijamin oleh Jam Kerindu selama satu tahun. Dan saya merasa senang sekali dapat bergabung sebagai Jam Kerindu Trainer di Gatling UKM ini. Saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur sekali dalam mengembangkan usaha ini, saya telah mendapat pendampingan dari kemitraan Jam Kerindu. Saya mendapat inspirasi untuk pendampingan usaha serta pengembangan pemasaran usaha saya. Bergabungnya saya sebagai mitra Jam Kerindu telah mendukung banyak kemajuan yang saya rasakan diantaranya akses permodalan. Usaha sambal bawang saya semakin dikenal luas dan saya juga mendapat banyak dukungan dari Jam Kerindu untuk memperluas jaringan usaha saya. Menurut saya program ini sangat membantu UMKM khususnya saya karena Jam Kerindu lah saya bisa meningkatkan omset usaha saya. Meningkatkan tingkat pemasaran produk saya dan semakin berinovasi untuk produk yang saya yang saya buat untuk saat ini. Sebagai mitra Jam Kerindu, saya dinyatakan sebagai UKM yang layak yang tentunya mampu memperbesar potensi pengembangan usaha saya, salah satunya mendapat kredit dari lembaga keuangan. Itu saja, terima kasih Jam Kerindu, jaya selalu. Oke, terima kasih Mbak Nita, Mbak Yasari. Udah memberikan testimoninya gitu ya, kepada kita semuanya. Oke, Bapak, Ibu, rekan-rekan media semuanya, kita tadi udah dengar gitu ya, apa peran Jam Kerindu dalam pemerikatan UMKM tadi dari Ibu Ceri, dan juga kita bisa mendengarkan langsung testimoni yang dirasakan manfaatnya dari para UMKM Jam Kerindu Prener. Saya akan memanggil gitu ya, saya akan memilih gitu dari chat yang sudah masuk, saya akan memanggil langsung, bertanya langsung, biar interaktif. Pertanyaan saya, dari data Jam Kerindu ini, kalau boleh tahu yang paling terdampak itu di sektor apa? Itu yang pertama. Karena banyak sekali kan UMKM ada sektor real, kemudian jasa, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah memberikan banyak bantuan program untuk menghindari agar di masa pandemi COVID ini UMKM bermanfaat nggak sih bagi pelaku UMKM? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah soal, apa namanya, sektor apa saja sih di UMKM ini yang paling terdampak karena berdasarkan survei dari pemerintah, UMKM yang bisa dibilang eksis lah di masa pandemi ini adalah satu, sektor makanan, minuman, kesehatan, dan satu lagi jasa, kalau nggak salah. Mungkin dari tiga ini, mana sih yang paling banyak masuk di dalam binaan di Jam Kerindu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Anang. Ini mungkin pertanyaannya lebih ditujukan kepada Ibu Cerri ya, sambil nanti juga boleh UMKM, mitra binaan, boleh menjawab gitu, apa yang mereka rasakan setelah, di saat pandemi ini. Untuk yang pertama, boleh Ibu Cerri dijawab, Bu, sektor yang terdampak selama pandemi? Baik, terima kasih Mbak Anzil, Mas Anang dari media tadi ya. MNC, Bu. MNC, ya. Terima kasih. Mungkin saya tidak, mungkin datanya ini sebagai sudah dibantu respon sama Mas Sofian dari tim PUKM untuk data-datanya, mungkin karena saya yang tidak hafal. Jadi, untuk sektor yang dari sisi yang pandemi, tapi kita data yang ada di Jam Kerindu itu melihatnya dari tingkat UMKM yang klaim ya, kalau di kita memang dari yang klaim itu masih di perdagangan, jadi yang banyak yang penting itu yang di sektor perestrukturasi. Program ini kan sudah diluncurkan di bulan Juli tahun lalu, di 2020, dan secara program, insya Allah berakhir di November, nanti kita tidak tahu apakah pemerintah akan melakukan evaluasi dan memperpanjang kembali, karena memang saat ini kondisi pandemi di Indonesia juga belum nampak adanya penurunan meskipun sudah ada vaksin, tapi di beberapa daerah malah kecenderungannya meningkat kembali fluktuasi kejadian case COVID-nya. Jadi, ini juga tentunya pemanfaatan program penjaminan pembulan ekonomi nasional ini masih sangat diperlukan oleh UMKM. Dari data yang mungkin sudah disajikan di kolom chat, itu penyalurannya kalau dibandingkan 2020, karena 2020 kita baru mulai realisasi di semester 2 2020 yang angka sampai dengan akhir tahun 2020 itu kita menyalurkan penyaluran pembiayaan KMKP itu 8,6 triliun. Untuk sekarang, posisi per April kita menyalurkannya sudah 6,5 triliun. Jadi, pemanfaatnya berarti kan ini kan baru masuk ke bulan keempat ini sudah secara pertumbuhan dibandingkan tahun lalu menurut saya bukan penurunan ini malah mungkin akan semakin banyak yang dimanfaatkan oleh UMKM untuk program pemulihan ekonomi nasional sendiri. Saya kira dengan gebrakan atau program yang disalurkan pemerintah ini harus dioptimalkan UMKM harus dimanfaatkan karena ini relaksasi ya UMKM bisa memperoleh kemudahan untuk menyelesaikan kreditnya, menyelesaikan kewajibannya sambil menata kembali usahanya sambil menata kembali usahanya untuk recover untuk bangkit lagi sekarang juga meskipun pandemi ini sudah masuk ke tahun kedua tapi kan pembatasan sudah mulai agak berkurang dan UMKM mungkin sudah mulai beradaptasi ya beradaptasi dengan budaya normal tadi new normal berbisnis secara mungkin sudah mulai memanfaatkan cari jaringan-jaringan pemasaran secara digital dan hampir semua sekarang beralih ya beralih semua ke cara berbisnis secara digital tentunya ini UMKM akan lebih mudah lagi untuk bersama-sama bangkit dan banyak banyak juga lembaga-lembaga instansi yang juga peduli kepada UMKM untuk mendorong UMKM bangkit dari kondisi krisisnya karena kenapa pemerintah termasuk juga Jamkerindo dan banyak lembaga peduli atau sangat concern terhadap kebangkitan UMKM ekonomi melalui UMKM ini tadi disampaikan bahwa UMKM ini 99% pelaku usaha di Indonesia dan kita kalau sekarang mungkin jalur redistribusi ke luar negeri atau mungkin jalur perdagangan pembatasan juga ini agar dimanfaatkan UMKM memanfaatkan pasar domestik seoptimal mungkin gitu dan menggunakan jaringan-jaringan yang juga saluran yang semakin luas melalui digital e-commerce dan mendapatkan akses pembiayaan melalui program pemerintah saya kira itu mungkin Mbak Anzil yang bisa disampaikan sangat jelas oke terima kasih ini boleh sharing mungkin ya dari pelakunya langsung gitu pengelaku UMKM-nya Pak Budi masih bergabung bersama kita ya memang terima kasih waktunya memang dengan adanya COVID-19 ini memang di sektor daripada makanan dan minuman ini memang anjrok sekali omset kita sehingga bahkan akan mencapai titik nol omset ketika itu karena kegalauan dari masyarakat tempatan juga dengan adanya wabah corona ini membuat mereka tidak berpikir lagi untuk meminum atau memakan apapun selalu terfokus pada corona dan juga ekonomi yang banyak yang di PHK namun dengan langkah-langkah ini juga kami selalu berkonsultasi berkolaborasi dengan Jam Krindo dan selalu memberi arahan maka kita sudah membuat terobosan-terobosan baru dalam menanggulangi corona itu kita buatkan yang namanya bandrek bandrek raja kuat ini merupakan suatu yang akan membuat mimun tubuh daripada si pemakai si pengguna si peminumnya meningkat sehingga akan mengurangi risiko corona dan ini meningkat drastis sehingga kita mempunyai outlet ketika itu sampai 8 outlet yang kunjungi rame oleh peminat atau konsumennya juga di dalam hal itu juga kita sudah luncurkan juga namanya holisti holisti ini adalah salah satu terherbal yang dapat meningkatkan imun tubuh juga insyaallah bisa menyembuhkan corona sudah beberapa dari kementerian yang mencoba dan mencoba produk kita holisti ini dan betul-betul bermanfaat dan juga untuk berbagai macam penyakit inilah strategi dan strategi lainnya kita bersharing sharing itu artinya berbagi tidak bisa kita one man show aja sekarang ini tetapi bagaimana perusahaan kita kita share kepada orang yang akan berinvestasi kepada perusahaan kita untuk membangun usaha kita biar bangkit kembali dengan namanya kita SNI Sariah dengan sistem Sariah kita berbagi hasil siapa yang mau ingin bergabung Sariah dengan kita ciptakan agen-agen Sariah dengan agen-agen Sariah ini artinya mereka juga ikut memasarkan produk kita mereka juga dapat profit dan benefit dari perusahaan kita sehingga mereka sama-sama ingin memasarkan produk ini sehingga om set kami begitu naik secara drastis itulah yang strategi-strategi yang kami ambil di dalam corona ini tidak bisa kita bermain one-man show tadi itu jadi kita bagi agen Sariah itu sehingga mereka memasuki dunia agen dengan berbelanja paketan mereka ikut memasarkan mereka dapat fee dari para pemasarannya juga juga mereka bisa mengembangkan usaha kita ini ke masyarakat secara bebas dengan tiket agen Sariah tadi sehingga pemasaran kita bisa meluas ke seluruh Indonesia terima kasih oke terima kasih Bapak Budi sudah sharing bersama kita mungkin kalau di Pekan Baru sangat terdampak untuk bisnis minuman karena ketakutan masyarakat untuk membeli minuman dari luar lebih takut karena tidak higienis seperti itu jadi masyarakat concernnya mencari sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan melihat sisi itu akhirnya Pak Budi menciptakan teh teh corona teh corona sama bandrek sama bandrek oke luar biasa sekali terima kasih terima kasih Bapak Budi sudah sharing bersama kita semuanya oke Bapak Ibu masih ada waktu kurang lebih 2 menit saya akan bacakan satu pertanyaan terakhir tapi bukan berarti kami tidak akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk dari kolom chat tapi karena ini keterbatasan waktu jadi saya akan memilih satu pertanyaan terakhir lagi kami persilahkan untuk bicara langsung begitu ya akan saya panggil dari Goida Rahma dari Koran Tempo masih bergabung bersama kita oke saya bacakan aja kalau begitu begitu ya jadi ini pertanyaannya masuk Bu ditujukan kepada Bu Ceri dari Bu Goida Rahma dari Koran Tempo bagaimana sejauh ini efektivitas program penjaminan kredit UMKM untuk mencegah dampak kredit macet di tengah ekonomi yang masih tidak pasti akibat pandemi dan pertanyaan berikutnya yakni sudah berapa sih nilai penjaminan yang diberikan kepada UMKM hingga kuartal 1 di tahun 2021 ini silahkan terima kasih Anjil mungkin saya sampaikan dulu bahwa peran penjaminan itu bukan untuk mencegah itu dulu saya koreksi ya jadi bukan untuk mencegah jadi peran penjaminan itu kita adalah sebagai intermediasi antara kepentingan dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan formal institusi baik bank maupun non-bank dan kepentingan dari si UMKM kepentingan bank apa di dalam penyaluran kreditnya bank kan membutuhkan keamanan atas penyaluran kreditnya kepada UMKM tadi karena UMKM ini secara penilaian risiko secara profi risiko ini dinilai high risk karena apa sumber pengembalian kuazibanya sifatnya tidak tetap karena dari usaha usaha tadi sangat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi baik di kondisi ekonomi mikronya maupun makro yang saat ini seperti yang terjadi dengan kondisi pandemi yang secara global tentunya efek dominonya juga multiplier efeknya menimpa pada UMKM terus dari sisi kepentingan UMKM apa kepentingan UMKM dengan peran jam peran perusahaan penjaminan jadi UMKM ini dengan peran penjaminan tadi akan terbantu dari sisi kebutuhan untuk akses pembiayaannya atau akses permodalannya dan dari sisi pemenuhan kolateral kolateral substitusi substitusi artinya jam greener sudah menjamin tentunya nanti mungkin dari perbankan akan lebih berfokus pada penilaian kelayakan dari sisi usahanya pengembalian kredit dari kemampuan usaha itu menggenerate pendapatan menghasilkan pendapatan untuk mengembalikan kreditnya jadi fungsi pencegahannya jadi gini kalau karena kita fungsi intermediasi ansil yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan itu bukan mencegah tapi kata meminimalisirnya mungkin mencegahnya pada saat kita melakukan seleksi kelayakannya gitu ya seleksi kelayakannya apakah itu efektif untuk mengurangi kalau mengurangi dampak kredit macetnya dari sisi perbankannya tentu iya karena bank memanfaatkan peran jam kerindu ini untuk mengurangi atau menurunkan performance non-performing loan-nya gitu kredit yang non-performingnya atau kredit macetnya ini dengan akan digantikan sementara risiko dari kewajiban kewajiban yang timbul dari UMKM yang default atau one prestasi ataupun macet tadi karena usahanya terdampak itu akan ditalangi sementara oleh jam kerindu tapi ini tidak menggugurkan kewajiban si UMKM dalam mengembalikan kreditnya makanya jam kerindu akan mendampingi UMKM dalam melakukan proses recovery jadi UMKM kita dorong dengan berbagai program pendampingan pembinaan sehingga UMKM tadi bisa bangkit lagi bisa hidup lagi dan bisa lagi menjalankan usahanya dan memenuhi kewajiban finansialnya ini kenapa UMKM didorong untuk bisa melakukan recovery ini karena tadi yang saya sampaikan di awal tadi track record UMKM ini sangat berharga loh karena seluruh sudah masuk di lembaga keuangan formal dan track record itu ada selamanya kalau UMKM tadi di dalam catatan performance kreditnya itu merah atau masih ada catatan macet artinya nanti ketika UMKM tadi usahanya sudah bagus dia akan melakukan membutuhkan permodalan lagi akan mengakses ke lembaga keuangan formal akan susah karena apa masih masih ada catatan hitam bahwa dia pernah melakukan tunggakan atau mengalami kredit macet di satu lembaga keuangan yang ini yang perlu juga nanti UMKM melakukan recovery tetap kalau sudah ada penjambilan dari jam kerindo UMKM tadi melakukan recovery-nya itu sesuai kemampuannya dan tidak ada lagi pembebanan atas bunga penyelesaian atas kredit yang macet yang sudah diganti oleh jam kerindo jadi UMKM tinggal menyelesaikan sisa kewajibannya melalui tetap melalui perbankan jadi penyelesaiannya tetap melalui perbankan nanti perbankan yang sudah bekerjasama dengan jam kerindo pasti akan melakukan koordinasi dengan jam kerindo itu yang perlu kita sampaikan Anziel untuk peran dari jam kerindo untuk datanya tadi sudah dijawab Anziel di chat oleh Mas Sofian berapa penyaluran untuk penjaminan program pemulihan ekonomi nasional untuk sampai dengan tahun ini di bulan April kita sudah meng-cover atau menjamin pembiayaan atau kredit dari program pemulihan ekonomi nasional ini kurang lebih 6,5 triliun ini baru di tahun keempat kalau dibandingkan dengan tahun lalu di 2020 yang mulai landingnya juga di semester 2 itu sampai dengan Desember itu angka penyaluran program pemulihan ekonomi nasional 8, sekian triliun jadi ini insya Allah masih sangat dinamis dan kemungkinan ini pertumbuhannya juga bagus karena memang UMKM sangat membutuhkan membutuhkan dukungan pemerintah untuk restrukturisasi kredit ini karena ini perlu silakan dimanfaatkan untuk teman-teman UMKM yang memang mengalami kesulitan terhadap penyelesaian kreditnya dan Anziel oke terima kasih banyak Bu Ceri jadi Bu Ceri sudah sekaligus inklusi keuangan ya Bu ya mengasih tahu perannya jam kerindo itu seperti apa oke Bapak Ibu semuanya rekan-rekan media ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.35 kita sudah ada di penghujung acara tapi jangan sedih teman-teman media yang sudah bertanya di kolom chat sangat luar biasa sekali kami menghargai apresiasi teman-teman semuanya penasaran-penasarannya nih kepada jam kerindo dan juga atas itu kami akan memberikan saldo link aja sebesar 200 ribu kepada penanya nanti panitia akan menghubungi rekan-rekan yang sudah menyanyi begitu ya oke Bapak Ibu dan hadirin semuanya karena ini acaranya sangat luar biasa kurang rasanya kalau kita nggak berfoto bersama boleh Bapak Ibu di on-kan terlebih dahulu videonya kita akan berfoto bersama untuk teman-teman panitia dan dokumentasi boleh bersiap-siap mengambil foto ini ada 4 slide untuk yang slide pertama boleh Bapak Emanuel boleh di on-kan terlebih dahulu kameranya oke untuk teman-teman panitia sudah siap ya kita akan hitung 1, 2, 3 oke 1, 2, 3 untuk slide pertama terima kasih untuk selanjutnya untuk slide ke-2 Bapak Ibu videonya masih off boleh di on-kan terlebih dahulu oke terima kasih untuk slide berikutnya slide ke-3 silakan Bapak Ibu yang masih meng-off-kan video boleh di on-kan terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi oke terima kasih dan slide terakhir 1, 2, 3 oke terima kasih semuanya rekan-rekan media yang sudah hadir yang sudah antusias sharing bersama kita dan juga teman-teman UMKM Jamker Indoprener yang sudah sharing atas keberhasilan dan manfaat-manfaatnya dari Jamkerindo begitu ya dan juga Bu Ceri yang hari ini juga melakukan inklusi keuangan tentang penjaminan kredit begitu ya agar kita semuanya tahu apa sih peran Jamkerindo di sini untuk UMKM burung nuri burung pelikan berkicau murai di pagi hari terima kasih untuk kehadiran semoga acaranya bermanfaat bagi kita semuanya yang ada di sini boleh dong tepuk tangannya oke dengan demikian berakhir sudah acara kita pada hari ini terima kasih kepada semua teman-teman media sekali lagi kepada teman-teman media dan mitra Bina Jamkerindo yang semangatnya luar biasa pada hari ini sekali lagi saya Anzil Nuzula mewakili panitnya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dan terima kasih juga kepada Korporat Sekretari PT Jamkerindo Bapak Abdul Bari dan juga Kepala Divisi MR dan Pemeringkatan UMKM PT Jamkerindo Ibu Ceri Andri Widuri yang sudah sharing bersama kita semuanya bunga mawar bunga melati indah dipandang di pagi hari moderator pamit undur diri jika rindu jangan lupa panggil saya lagi Akhirul kata Bila Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton!